Halo, co-friends. Di sini ada soal sinar X dengan panjang gelombang 0,303 nanometer dihamburkan dari suatu balok karbon. Apabila radiasi yang dihamburkan itu membentuk sudut 90 derajat terhadap sinar datang, maka pergeseran komtonnya itu berapa? Yang diketahui pada soal ini adalah yang pertama, lambdanya panjang gelombangnya adalah 0,303 nanometer. Kemudian sudut hamburannya, theta sama dengan 90 derajat. Yang ditanyakan itu adalah pergeseran komton atau delta lambda itu berapa? Kita jawab. Rumus pergeseran komton itu adalah lambda aksen dikurang lambda sama dengan H dibagi m0 C 1 dikurang cos theta Lambda aksen adalah panjang gelombang setelah tumbukan, lambda adalah panjang gelombang sebelum tumbukan, H adalah konstanta plank, m0 di sini adalah masa dari elektron, C adalah kecepatan cahaya, dan theta adalah sudut hamburannya. Kemudian kita perhatikan di sini, lambda aksen dikurang lambda itu adalah delta lambda. Maka sekarang kita masukkan angkanya, delta lambda sama dengan m0 adalah masa elektron 9,1 kali 10 pangkat minus 31, dikali C adalah kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8, A adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34, kemudian di sini ada 1 dikurang, cos 90. Maka kita dapatkan delta lambda-nya adalah 2,42 kali 10 pangkat minus 12 meter. sampai jumpa di soal selanjutnya. dikali C kita dapatkan dan sumber dikali C